Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam serial Apa Kata Ustaz Kita semuanya diikat oleh Allah SWT dalam satu persaudaraan Persaudaraan atas nama Islam Antara kita dengan muslim yang lainnya Ada satu hubungan yang begitu arat Yaitu saudara seagama, saudara seiman, saudara sesama hamba Allah Dan saudara sesama umat Nabi Muhammad Tentunya rasa kepedulian kita, perhatian kita kepada muslim yang lainnya Ini menjadi satu hal yang sangat ditekankan Bagaimana kita semuanya dituntut untuk punya sikap berperasaan bahwasannya kebaikan Yang diterima oleh saudara kita muslim yang lain Adalah sebagaimana kita bahagia terhadap kebaikan yang terjadi pada diri kita Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak beriman seseorang di antara kamu Sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya Sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri Dalam hadis yang lain juga dikatakan Daripada satu amal yang paling dicintai Allah SWT adalah Kita berusaha memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mu'min Satu amal yang luar biasa Kita berusaha membahagiakan orang lain Sudah menunaikan hajatnya Apabila kita dalam satu keadaan kita menyaksikan Ada satu orang yang sedih Maka senangkan hatinya Usaha kita menyenangkan hatinya adalah Amal yang lebih dicintai Allah SWT Ketika kita menyaksikan ada saudara kita yang sedang kesusahan Karena mungkin urusan materi Yang dia mungkin punya hutang yang tidak bisa untuk melunaskannya Atau mungkin dia punya kebutuhan yang dia tidak bisa untuk memenuhinya Maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya Atau melunaskan hutangnya Maka itu adalah satu amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Lihat para umir saya dimulakan Allah Dengan satu upaya kecil Tapi berusaha untuk menyenangkan orang lain Maka disitu kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Namun Apabila kita menyaksikan saudara muslim kita Sedang terangniaya Dan itu tidak punya kekuatan untuk membelanya Tidak punya kemampuan untuk menghilangkan penderitaannya Maka setidaknya kita bisa menjadi orang yang bersedih bersama dengan mereka Katakan Para siapa yang tidak pernah peduli Dengan urusan ke muslim ini Maka pengacangan dia bukan ke muslim Jadi ketika kita menyaksikan Dan banyak saudara kita sedang mengalami musibah Maka yang kita lakukan kalau tidak bisa membantu Adalah dengan kita merasakan kesedihan yang sama Dan tentunya dengan mendoakan Para ulama telah mengajarkan bahwasannya konsep Untuk selalu mendoakan kaum muslim yang lainnya Bahkan berusaha untuk mengembirakan hatinya Ada salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Sebagai penutup Dalam serial singkat ini Imam Ma'ruf Al-Karahi Seorang ulama Yang tidak kita ragukan lagi kesolehannya Dia mengatakan Barang siapa yang setiap hari Berdoa Allahumarham umata Muhammad Kata bahullah minal abdel Barang siapa yang berdoa Ya Allah Rahmati umat Nabi Muhammad Maka dia akan diangkat Tercatat derajatnya Sebagai kekasih Allah SWT Dari goleman wali abdel Dan kalau kita ingin menjadi Manusia yang punya derajat di sisi Allah SWT Satu kepedulian kita kepada kaum muslimin Yang harus ada dalam diri kita Dan ini kedua Kita harus sering mendoakan kaum muslimin yang lainnya Di antaranya dengan doa Allahumarham umat dasid ya Muhammad Ya Allahumarham umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh